Intro Tunggu apa lagi? Tunjukin dong kebenaran kamu! Udah cepat-cepat jambung waktu aku! Tunjukin! Aku tidak menyangka Wimau suamiku menuduh ingin membunuhnya Padahal aku sangat mencintainya Aku merasa perkawinanku sangat mirip dengan cerita dalam Rikindah Panyuwangi Namaku Putri Dan inilah kisahku Bapak! 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 Bapak ya tinggalkan Putri, Pak! Sabar dong Sabar Ikhlasin Bapak ya Ini bertakdir Bapak Bapak Udah Udah, udah, udah Nggak usah nangis kayak gitu Enak aku melihatnya Bapak Terima kasih ya Pergi, Pergi, Pergi Pergi, Pergi Mas, dia sepupu aku Aku nggak suka kamu saraman sama laki-laki lain Terima kasih ya 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 Caranya kita kapan kaya-nya, Mas? Aku tuh capek tinggal di rumah veot kayak begini. Harus banget jadi orang. Heran deh. Semel terus. Cek, bongan. Halo? Ini Ibu. Kenapa, Bu? Ibu mau ngasih tau. Bapak meninggal. Serangan jatuh. Tapi sekarang sudah dimakamkan. Kamu bisa pulang? Ini nggak bisa, Bu. Ini aku lagi narik angkot. Ibu juga mau bilang... kalau hutang bapakmu itu dituntut lagi. Apa? Hutang? Kok ibu nggak pernah cerita? Lagian bapak itu mati. Kok ini tinggal hutang? Lu, Bu. Bu. Saing tuh agak acara itu. Ini gara-gara adik iparmu, Wimo. Dia nuntut kalau hutangnya itu harus dilunasi. Iya. Memang bapakmu itu punya hutang 100 juta. Tapi perjanjiannya... kalau adikmu mau menikah sama Wimo, hutangnya itu akan dilanggap lunas. Tapi ya sekarang... Wimo minta hutangnya itu dilunasi. Emang udah secara pilih parkour ini. Padahal dia itu kan orang kaya. Nah. Ya, ya, ya. Pokoknya aku tuh nggak bisa membantu bayar hutang lah, Bu. Ibu kan tahu sendiri, hidupku aja susah. Uduh, dari mana mau bantuin? Enggak-enggak aja. Kamu... Tidak bisa pulang walaupun demi ibu. Udah gini aja, Bu. Kalau memang ingin aku pulang, Ibu suruh si putri kirim aku uang, ya. Tidak ada ongkos aku. Lagian. Mau nikahnya dia aja aku nggak dateng. Tindang aja enggak. Yaudah, Bu. Ini aku mau kerja lagi. Waalaikum. Mas kok tegas sekali, Mas. Baga gimana maksud kamu? Hutang ya, hutang. Harus dibayar. Tapi kan, nak, ibu sudah janji. Kalau putri menikah dengan nak ibu, hutangnya dianggap punas. Tapi ini seratus juta, Bu. Bukan uang yang sedikit. Tapi masalah aku bayarnya bagaimana? Yang cicil, cicil. Berapa aja terserah. Maafkan dulu. Ini ada niat untuk bayar. Kan aku nggak punya kerjaan. Atau... Bayar sama kestian. Berapa lagi? Aku temungnya ke sini. Biar ada diantar sama sopirnya. Kenapa yang butuhnya? Nasib kita selalu kebunyi. Padahal kita selalu baik semua orang. Ya. Ya. Mungkin ini sudah takdir dari kufti Allah. Kita harus kuat menghadapinya. Masa saja. Lalu bagaimana mas ibu? Tidak apa dia bisa bantu. Masa pun gak bisa bantu. Sudahlah pun gak apa-apa. Biar ibu cari kerja. Atau nanti biar ibu cari pinjaman untuk mengasih hutang ini. Jangan ibu, jangan. Udah bukan waktunya ibu untuk kerja lagi. Biar nanti putri yang cari jalan ibu. Putri yang cari jalannya untuk biar hutang. Gimana pernikahanmu mas? Lumayan lancar pak. Iya begitulah pas sekali ada halangan. Silahkan pak. Mas Wimo, gak apa-apa tuh. Halangan itu dibuat sebagai tantangan. Itu dia pak. Itu ciri khas pas. Selalu bikin saya semangat. Ucapannya selalu bikin. Bikin orang itu yakin. Bapak sudah saya anggap sebagai bapak saya sendiri. Iya tuh mas. Aku juga ikut bergembira. Karena pada akhirnya mas Wimo itu berumah tangga. Dan makin kuat dalam mengelola perusahaan yang banyak itu. Mas Wimo itu gak perlu berumah tangga dulu. Mungkin ada umah tangga dulu. Mungkin ada umah tangga. Bapak. 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 Buat ini pergi dari jam berapa? Dari pagi siang ya mas. Dari pagi siang? Katanya mau beli kade. Beli kade apa? Bapak 25. 5. Tapi bikin gelisah. Telepon gak aktif. Sebagai istri yang baik dia harusnya dirumah dong. Pak silahkan diminum Pak ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuh Apa sakit Tidak Tidak tahu pas juga mau datang Kenapa yang kakak pergi-pergi? Dari mana? Aku abis pergi belanja mas Belanja buat siapa? Aku beli sesuatu buat kamu Aku mau kamu di rumah Enggak usah belanja-belanja Enggak perlu Tapi aku pengen beli 1 juta buat kamu Aku curiga kamu ke tempat lain ya? Jujur? Enggak mas aku enggak pernah ke tempat lain Aku enggak pernah mas Alasan kamu Terus kenapa handphone yang aktif? Bateraku Lobet mas Bilang aja kamu lagi sama selikuwan kamu Sama cowok hidaman kamu Perduaan Enggak perlu setumpah Aku mau kemana-mana Aku cuma minta anjar Kalau kamu enggak percaya sama aku Kamu tanya sama Pak Marwan Pak Marwan yang lebih laku Halo mas Gimana apa kabarmu? Pasti kamu seneng sekarang ya? Hidupmu melimpah Udah lah Mana ada melimpah Biasa aja Udah hidup melimpah gimana? Udah lah kamu gak usah merendah Nah Kurang jelas-jelas kamu itu menikah Sama anaknya pengusaha nomor satu di Banyuwangi Ah Sehidup lah enak Iya tapi hidupku gak ada yang berubah kok Nah aku itu cuma ngel bilang Hidupmu itu beruntung Put Enak Enggak kayak aku Enggak aku tau lah Mas kapan kesini? Enggak kangen apa sama adiknya Gak kosong apa nggak menang Hmm? Put Put Enggak sama siapa sama siapa? Selinggu ya? Gak bisa bohong Enggak mas Aku gak selinggu Terus ini siapa? Untuk kakak aku Bohong Mas Dwi Ki Mas kakak kandung aku Enggak mungkin Mas, pastinya aku pasti gak pernah percaya semua Kalau kaget itu usia apaan pasti percaya semua Nangis, nangis, saya cuma nangis Assalamualaikum Wajib sayang Ibu Ada apa, Tuna? Ada apa? Mas Wimo Ada apa, Mas Wimo? Mas Wimo, tuduh, tuduh putri saya Masya Allah Masa Tuna? Mas Wimo gak pernah percaya gue sama putri-putri capek Masa Tuna? Sabar ya, Nangis Awal perkawinan itu selalu banyak coba Masa Tuna Kalau Wimo itu cemburu Artinya dia cinta sama kamu Tidak Bu Ini beda Mas Wimo udah gak seperti awal-awal pernikahan Sudah berubah Kamu harus sabar Ya Putri, kau kayak gini tuh, sudah tahan Bu Setiap hari di rumah kayaknya Kamu jangan lagi itu tuh Sudah ini udah, masuk yuk Ceritanya jalan Sudah ini 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 Pasti kamu ngaduhin enggak-enggak ya? Ke ibu kamu ya? Iya bu ya? Cerita apa? Cerita lagi-in saya ya bu ya? Pasti ya? Ya bu? Ngomong apa kamu? Aku nggak bilang apa-apa sama kamu Nggak usah bohong kamu Mata kamu bengkak habis nangis Habis cerita ke ibu kamu Enaknya kamu pergi kesini Nggak izin sama saya Punya aturan Putri Kamu nikah bukan sama orang sembarangan Kamu nikah sama saya Orang terkaya Terhormat di Bayuwangi Punya etika dong Eh masuk Pertulang Keputuk ruang gue ya Dihantikan ayah Sekarig Bisa Pertulang Tidak! Gue gak suka ya kamu ngaduh-ngaduh masalah rumah tangkah kita ke siapapun. Bukan kamu, kek. Orang lain, temen. Awas. Masalah kita, rumah tangkah kita, ya omongin sama aku dong. Gapal lu orang lain tau. Ngerti kamu? Weh aku lagi ngomong sama kamu! Gajinya aja, lakuin. Aku gak suka kamu selingkuh. Teleponan masalah-masalahan. Jijik! Tapi aku gak pernah selingkuh, bos. Gak pernah selingkuh. Kamu aja yang terus selalu bilang aku selingkuh, aku selingkuh. Ya Allah, mana-mana cuma selingkuh ke aku selingkuh sih. Gak pernah selingkuh sih? Gak pernah, kalau kamu kemana-mana pergi, tirangan dulu sama aku. Gak pernah. Gak pernah? Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Penghasilnya lagi seret. Saya ini juga seret tegorokannya saya ini. Seperti nyabut paku di kayu, lagi hutang kamu ini BBM sudah naik. Ini ibu, nanti pas suami saya datang, kalau dia gajian, saya langsung bayar ya. Ah, suami kamu datang lama juga bayarnya ke saya. Ah, ini sudah suaminya datang, katanya mau bayar ke utrakannya. Mas. Ah, saya minta keringanan waktu. Awas kamu kalau nggak bayar. Kalau nggak bayar saya usir dari sini kamu. Mas. Kamu itu gimana sih? Masa iya kamu pulang kerja nggak bawa uang? Terus mas kamu apa? Malu mas ditagi orang kayak gitu, malu. Eh, bang! Wah, kamu itu nggak punya pikiran, mas. Adikmu itu tinggal di kota sebelah. Dia nikah sama anak orang kaya nomor satu di Banyuwangu. Terus kenapa? Kok terus kenapa sih? Kok terus kenapa sih? Kamu itu kakaknya. Tapi kamu nggak pernah dapat apa-apa. Yang ada makin miskin aja makin lari. Aku tuh capek hidup miskin. Emangnya nggak malu ditagi uang kontrakan? Diledekin tetangga, hah? Gak ampun. Nggak pernah bersyukur. Peluh terus. Ini suamimu ya. Tiap hari tuh cari uang buat kamu. Nampain kamu. Eh, mas. Mas tuh jangan buta. Lihat peluang emas di depan mata diambil. Ini malah digiemin. Eh, eh. Mau kemana kamu? Eh, mau keluar lah. Mau senang-senang. Emang di rumah bisa ngapain? Ngadilin duit. Iya, iya. Bener juga. Cepat atau lambat aku itu harus membunuh putri. Supaya aku bisa pinjem uang sama dia. Gimana mas? Enak. Kenapa kamu? Gak apa-apa mas. Gak apa-apa mas. Paling juga masuk angin. Gak apa-apa mas. Kamu itu bukan masuk angin. Kamu terpastikan kamu. Gak apa-apa. Enggak mas. Aku cuma masuk angin. Soalnya waktu aku test pakai taspek, Masuknya negatif. Berusaha harapan orang! Orang berharap kamu tuh hamil! Hancurin! Aku tuh mau kamu itu hamil, ngerti kamu? Aku bukan... Bukan bermasuk untuk menghancurkan harapan kamu. Tapi buktinya harapanku hancur gara-gara kamu! Aku nggak itu jalan-jalan. Istri mandul nggak bisa punya anak! Malu! Malu! Apa kata orang? Apa kata keluarga aku? Bimo nggak punya keturunan! Kau tahu di mana mukaku? Kalau bener kamu mandul, hutang bapakmu 100 juta harus kamu bayar! Kamu tahu? Sudah! Nggak bisa! Hancurin! 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 Ya Allah! Tegarkanlah hati anggamu ini. Mas Bimo udah marah-marah terus. Mas Bimo bilang... Putri nggak berguna buat dia. Katanya Putri mandul. Kamu sabar ya? Bimo juga harus tahu. Kalau dia mau punya anak itu... Anak itu titipan Tuhan. Kalau belum dikasih... Ya artinya memang belum waktunya. Putri nggak tahan lagi, Pu di rumah. Mas Bimo kasar. Kamu harus sabar ya, Naya. Putri rasanya pengen pergi aja, Bu. Dan... Sejak Mas Bimo tahu Putri mandul... Dia tetap minta kita bayar hutangnya, Bu. Sampai kapan pun Mas Bimo nggak akan ngerti Putri. Nggak akan. Pernikahan ini nggak akan... Nggak akan bertahan. Kamu sabar ya? Kamu juga harus ngerti. Pernikahan itu bukan permainan. Kamu harus berusaha. Bertahan. Putri udah usah. Tapi nggak bisa. Mas Bimo terus-terus nggak percaya, Tuhan Putri. Kenapa ini? Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Iki. Bu. Udah lama sekali kamu nggak pulang. Nggak kangen ibu, Toh. Ya kangen, Toh, Bu. Mas. Loh, Put. Kamu di sini? Iya. Kamu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana? Baik. Masuk, masuk. Tuhan. Ibu, bikin kopi dulu ya. Iya. Atau teman, Bu. Iya. Kamu kenapa, Bu? Udah apa-apa, Mas. Panas di sini. Oh. Gimana, Mas, kabarnya? Gimana, Mbak Arum? Sehat? Aku ke sini tuh dalam keadaan susat. Ada apa, Toh? Si Arum istriku dulu. Akhir-akhir ini suka sakit-sakitan. Aku udah belak-balik bawa dia ke dokter. Bahkan sampai alternatif pun. Belum ada yang bisa nyembuhi. Terus? Mas. Mas, mas. Mas, sekarang itu... Aku gak kebisan biaya. Mas, gue ke sini mau minjem uang sama ibu. Mas. Mas. Sepertinya, Mas. Udah usah lah minjem uang sama ibu. Masa beneru, Pak. Masa beneru, Pak. Ini, uh. Ya, adahlah sedikit. Untuk biaya berobat. Semoga cukup. Ya, Mas. Saya repot-repot, Tuput. Ngapain jadi nisain kamu? Ya, Mas. Nama lu juga. Aku mau bantu kakakku. Nanti kalau Mas Wiki perlu lagi. Tinggal bilang. Aku usahakan. Tapi aku udah janji. Ini gak terima ya. Makasih banyak, Put. Ini kalau udah ada kamu. Aku udah tahu masih gimana. Jangan mulut tuh, Mas. Tapi, Bun. Ya. Kalau bisa. Ini ibu jangan sampai tahu. Ya, aku kan dah enak. Oh iya. Nanti ibu udah usah tahu lah. Mas. Ya, bukan sahab. Nih, kopinya. Ya, Pak. Hmm, harumnya ya. Bikin nganen, Min. Masih tahu aja ke saudara aku. Di sini. Hehehe. Puas jalan-jalannya. Kemana aja ada keliling-keliling. Dari mana kamu? Kan aku dari rumah ibu. Tapi tahu waktu. Jam berapa sekarang? Punya handphone kan kabarin. Tentu, Mas. Rumah ibu bisa lama ngurusin ibu. Menurus suami susah. Kayak gak ada waktu. Kenapa sih, Kamu? Istri kayak apa sih kamu? Minta maaf, Mas. Terus kamu minta maaf. Aku bisa hilang emosinya. Aku kan yang terlihat sih sama kamu. Untuk periksa ibu. Lagi juga kakakku masih beli aku. Terus kamu kasih uang? Enak bener. Dapat uang dari kamu. Gampang banget. Lihat aja besok-besok kakak kamu. Pakastik sini lagi. Berbagai macam alasan. Itulah. Bagus. Kamu denger ya? Aku gak mau keluarga kamu ngerogotin kekayaan aku. Harum itu gimana? Mau rumah kotor gak diurusin. Masa yuran. Hei Arum. Oh. Ya. Dari mana kamu? Rumah kotor gak kamu urusin, maka keliyuran kamu? Hah? Cerewek banget sih. Ya belanja lah. Gak liat apa? Loh eh. Belanja gimana kamu? Baru dapet uang udah velfoya kamu ya? Apa sih, Mas? Kalau aku mempercantik diri itu emang salah. Itu demi siapa? Demi kamu kan? Ya tapi bukannya gitu. Aku tuh maksudnya. Apa? Terus apa? Lagian yang aku belanjain ini barang-barang murah. Barang-barang diskon. Ya dari kata murah tapi kalau belinya kata lalu bukan. Ya suka-suka aku dong. Karang aku yang belanja. Tugas kamu itu cuma minta uang ke adik kamu yang banyak buat aku. Ngerti? Kamu itu kalau ngomong. Nah aku ini kan cuman... Cuman apa? Cuman apa? Aku tanya. Di dunia ini gak ada satu orangpun istri yang mau hidupnya susah, Mas. Gak ada. Kamu kalau ngomong jangan terlaluan ya. Kamu pikir apa? Kita nikah itu suka sama sukarung. Harusnya udah seri hidup usah. Kamu ngomong kebarangan. Yalah kelamaan kayak gini, Mas. Ini susahnya kelamaan. Udah! Tugas kamu itu cari uang yang banyak buat aku. Udah itu aja. Minggir! Aku harus bisa meras kukri lagi. Dan kali ini harus kata perintanya. Bu! 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 Wiki? Ya tuh umbet kamu datang lagi ada apa? Putri mana, Bu? Putri aduh rumah suaminya. Gimana itu? Kamu ada apa sih? Kok kayaknya ada urusan mencek lagi? Ini aku lagi butuh duit, Bu. Aku mau minjem dia duit. Jangan, nah jangan. Kamu jangan... Keadaan Putri juga kasihan. Kasihan, yang kasihan itu ya saya tuh, Bu. Jat-jat Putri itu nikah sama orang kaya. Bu ya bantuin kakaknya kenapa? Jangan ya anak ya. Ibu gak mau kamu ngerepotin Putri. Nanti kamu itu ganggu rumah tangganya dia. Udah, udah pokoknya aku mau tau alamatnya Putri sekarang dimana. Kamu ngerti hati ya, Mas? Di rumah aja ya. Ternyata aku pulang disambut. Iya, mana sih? Jangan kemana-mana. Kamu gak ada di rumah, aku marah. Iya. Mas Dewiki. Ah, Mas Dewiki. Apa kabar? Baik, Mas apa kabar? Baik-baik. Ini aku pengen ketemu sama kamu, Bu. Tadi yang pengen aku ngomongin, Bu. Ya udah, ayo masuk Mas. Iya. Ayo. Buat rumah-rum. Sekarang emang hidupmu tuh udah berubah. Pasti kamu senang sekarang ya. Ya Alhamdulillah, Mas. Sebenernya ada apa sih? Jadi aku tuh lagi butuh uang. Bu. Aku minta tolong sama kamu. Soalnya Arum itu akan nyerahin aku kalo sampe gak bisa ngasih dia uang. Astagfirullahaladzim, Mas. Kok bisa sampe seperti itu? Ya kondisinya sekarang aku sama dia itu lagi harmonis. Kamu bisa akan nolongin aku. Ya kemud? Aku bukan gak mau nolong. Tapi aku bener-bener gak bisa. Ya kamu kan bisa minta tolong suamimu. Ya kan? Mas Wimo udah gak kasih aku uang lagi. Kenapa? Ya sejak aku kasih kamu, Mas Wimo curiga. Jadi dia gak pernah kasih aku uang lagi, Mas. Aku minta maaf banget. Tolongin aku ya. Aku tuh gak mau cerai sama Arum. Kamu kan tau aku sayang banget sama dia. Aku juga ngerti, Mas. Tapi aku gak punya apa-apa. Aku bener-bener gak bisa nolong kamu kali ini. Maaf sekali. Sombong kamu sekarang. Mentang-mentang hidupmu udah enak, kamu lupa kalo ada Mas Mu yang lagi susah. Aku ini minta tolong loh, Bud. Ini Mas Mu yang ngomong. Bukan orang lain. Cuma aku jok-jok kesini, Bu. Longkosku udah habis buat temuin kamu. Apa hasilnya? Gak ada. Mas. Mas Wiki. Mas. 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 Apalagi? Aku bener-bener minta maaf, Mas. Sekali lagi aku minta maaf ya, Mas. Aku gak bisa bantu kamu kali ini. Aku sungguh minta maaf. Udah lah, udahlah. Kecuma aku minta tolong sama kamu. Kamu itu udah dicemain aku. Kamu itu gak bisa kuharapin. Ingat ya. Mulai hari ini jangan pernah kamu anggap aku itu Mas Mu. Ingat itu. Mas Mu Ki. Mas Mu Ki. Mas. 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 Enak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. 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 Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tunggu! Aku tahu! Kata orang itu kamu membunuh aku pakai racun ini! Itu bukan racun, Mas. Itu bukan racun. Enggak usah menggulah dia, ya, kamu. Enggak usah buang. Itu cuma halnya dari Mas Twiggy. Enggak percaya sama kamu. Kamu, Kutya. Kecantikan kamu, kerambutan kamu. Ini yang terakhir, ya, Kutya. Kita kembali. Terima kasih telah menonton! Halo. Masa, Riki? Gimana, Bu? Apa betul... Mas Twiggy yang memfitnah aku? Mas Twiggy yang bilang sama Mas Wimo. Kalau aku mau membunuh dia dengan racun yang Mas kasih. Hehehehe... Iya. Kenapa sih, Mas? Kamu tegel banget sama aku. Aku mengingatkan kamu. Kenapa kamu tegel fitnah aku? Kamu tegel banget. Aku hebben. Sebenem dia dat. Aku mü? Aku mempertapa kau. Apa yang boleh dia? Aku beni gak 해, Yang hai. Sos참i... Iki, Maka, Maka, Mereping�ah yang bukan orang bukan orang! selamat menikmati 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 jadi wajar kan saya sebagai laki-laki normal kalau saya suka sama kamu tapi kan bapak udah punya istri ya tapi kan saya gak lama lagi akan cerai sama istri saya selamat menikmati sebentar menikmati sebentar lagi kue bakal judul menikmati mas mas ini siapa mas menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 putri putri ikhlas putri ikhlas kalau aku jadi istri mas menikmati bu 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 putri udah gak tahu harus gimana untuk mempertahankan membalikkan putri bu putri udah gak tahan bu tidak kuat putri mau pasta aja putri mau pasta aja Dan aku teringat doa yang sering aku baca Legenda asal-usul Banyuwangi Mengapa nama kota ini menjadi Banyuwangi? Kalau kisah, ada seorang putri bernama Surati yang difitnah ingin membunuh suaminya sendiri, Raden Bateram Surati berkata, ia akan menyebutkan dirinya ke sungai untuk membuktikan kebenaran Dan apabila air sungai menjadi keruh dan berbau busuk, berarti ia bersalah Tapi jika air sungai menjadi bening dan wangi, maka dia tidak bersalah Raden Bateram yang menganggap omongan istrinya mengada-ada langsung menusukan belati ke tubuh istrinya Dan langsung melemparkan tubuh istrinya ke sungai Ternyata air sungai menjadi bening dan wangi Raden pun menyesal telah membunuh istrinya Dan Legenda Banyuwangi itu hampir mirip dengan kisahku Bud, kamu mau kemana Bud? Putri mau ke rumah Mas Wimo, Bu Kamu mau apa kesana? Ibu tahu Legenda Banyuwangi, kan? Iya, ibu tahu Putri merasa hidup putri seperti cerita Banyuwangi, Bu Apalagi sejak menikah dengan Mas Wimo Dan putri akan membuktikan Dengan cara yang sama seperti Legenda Banyuwangi bahwa putri tidak bersalah Kamu berjadah, kan? Nak, kamu jangan kegabah Putri harus buktikan, Bu Kalau putri tidak bersalah Maaf ya putri, ya Bu Mas, aku tuh udah gak sabar pengen kamu lamar Iya, tenang dong Gak lama lagi kok Ya Udah siapin Aku udah bloki kueko Berserah kamu mau Alah, tradisional atau internasional Oh ya? Yang kamu suka Duh Aku makin cinta kalau kamu kayak gini caranya Iya, aku juga Tapi kamu tahu kan, Mas Cinta aku ke kamu itu Lebih besar daripada cinta putri ke kamu Aku tahu Kelihatan dari mata kamu Itu siapa sih? Ganggu aja Gak tahu Kenapa lagi? Putri Ngapain lagi ke sini? Aku ke sini karena untuk menantang kamu, Mas Tantang apa? Aku ingin membuktikan bahwa semua tuduhamu selama ini salah terhadapku Aku akan memakai cara yang sama seperti Surati Amin Aduh Kamu itu Cuma cari-cara supaya gak diceraiin Mas Bimu harus tahu satu hal Mbak Arum Adalah kakak mitanku Yang dibilang dia bener? Mas Mas percaya aku kan? Ini tidak saya percaya sama kamu Hehehe Hehehe Putri 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 Kamu itu mau ngapain sih? Ayo kita ke sungai, Mas Aku akan buktikan Kalau air sungai Menjadi wangi Tandanya aku tidak pernah kesalahan Tapi kalau air sungai bau busuk Aku bisa Aku bisa Kamu itu sakit ya? Yaudah lah, Mas Bayarin aja Terima aja tanganannya Oke Oke Tapi kamu jangan lari dan nyanyikan Aku gak akan lari, Mas Karena aku benar Aduh Putri bikin gugup aja nih Kamu sampai Kamu sampai di macam-macam Aku Aku percaya cintaku tulus Dia tak pernah berniat untuk menjelakainmu Bisa kalian percepat jalannya? Aku Apa lagi? Tujukin dong kebenaran kamu Mana? Aku berharap kamu bisa merasakan cintaku, Mas Aku berharap kamu bisa merasakan cintaku, Mas Yang ada cuma kemar Udah lah Udah lah Jangan kebanyakan ngomong Dan kamu Kamu tidak akan pernah mendapatkan cinta Mas Pimu seutunya Tidak akan pernah Udah cepat-cepat Jangan buang waktu aku Tunjukin Tidak 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 selamat menikmati suamiku tercinta kelak bila ragaku sudah tidak ada di sisimu percayalah bahwa cintaku abadi tulus untukmu maafkan aku yang selama ini belum bisa membahagiakan dari istrimu putri selamat menikmati selamat menikmati